sepanjang burdah 160 bad itu itu hanya pada kata selain itu sifat semua ini kan man tidak disebut tapi sifat-sifatnya itu disebut di terakhir itu ada itu Muhammad maksudnya namanya dia namanya Imam Busiri bukan Rasulullah Muhammad bin Said bin Hamad Al-Busiri itu bukan nama beliau sampai ke belakang tidak disebut ya demikian Assalamualaikum Gai Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah senang bertemu Gai bagaimana kabarnya Gai? Alhamdulillah baik Pak Pemirsa ini adalah muridnya Ke Maimun Zubel pada tahun berapa waktu di Sarang? Ya kami masuk Pondo Al Anwar itu tahun 2008 Saya mengikuti media sosialnya Di IG Ataupun di Facebook Itu selalu postingannya Tentang siir Memang senang Siir sejak kapan Saya itu Ya lumayan Suka Sair-sair Arab Terutama yang berkenaan dengan Tentang Sair-sair akhlak Sair-sair keilmuwan Lebih-lebih sair-sair tentang cinta Berarti hampir semua Karya-karya ulama Itu sudah Ya misalnya seperti Imam Syafi'i Itu kan pesan-pesan moralnya banyak disampaikan Melalui sair-sairnya Tentang ilmu, tentang kehidupan Habib Abdullah Al-Haddad Beliau punya diwan Karena memang mengetahui siir-siir ini Sesuatu hal yang sangat bergensi Karena kata Ibn Khaldun Dalam mukaddimahnya Orang Arab itu kan tidak bisa baca tulis Jadi hampir semua Peradaban mereka Budaya mereka Itu disimpan atau disimpan Di dalam sair-sair mereka Jadi kita mempelajari sair-sair mereka Sama dengan mempelajari Dan disana itu ada keindahan-keindahan Sastra Terus terang saya iri sama Giyai Karena memang Ya selain memang Alim Dan ya pokoknya iri saja saya gitu Apakah iri seperti ini boleh? Tidak boleh iri sama saya Yang iri itu kalau sama beliau-beliau itu Tidak artinya Iri kepada orang yang cerdas Orang yang pintar Saya juga ingin begitu Masalah itu kan Yang penting itu belajar Menurut saya Yang mahal itu dari manusia itu Adalah belajar Soal dia cerdas atau tidak cerdas Itu kan urusan Yang dari sana sudah Ya soalnya memang Semua orang memang dari latar belakangnya Memang orang yang Pandai dan alim Ya tidak lepas dari usaha kerja kerasnya Cuma Sebagian teman-teman Ya saya pribadi Kadang juga punya Terbersih gitu Jadi mau fokus belajar Namun tidak punya biaya Atau Saya mengajinya Atau belajarnya Belakangan aja nanti Saya cari Uang dulu Nah hal-hal seperti itu Gimana Apakah ada contoh-contoh Dari warah ulama Sebenarnya Hampir Hampir semua yang Atau banyak lah Yang saya baca Dari sejarah warah ulama Ulama terkemuka Itu bukan berangkat dari Orang yang bergelimbang dunia Atau kaya raya Malah mayoritas di antara mereka itu Belajar itu Fidhikil Aish Berada dalam kehidupan yang sempit Secara ekonomi itu memang terhimpit Justru itulah yang kemudian membuktikan Bahwa belajar itu sebetulnya Bagaimana soal kesungguhan Manjadda wa jadda Siapa yang sungguh-sungguh Maka dia akan dapat Seperti misalnya contoh Imam Shafi'i Beliau di waktu ngaji ke Imam Malik itu Sampai Beliau gak punya kertas Yang mau dijadikan tempat Alas untuk menulis Dan juga pena Sehingga beliau itu pakai tangan Bagaimana pakai tangan? Ya Untuk membuktikan bahwa Beliau itu punya keinginan belajar Walaupun gak punya balpen Tangannya beliau digunakan Sehingga sama Imam Malik dipanggil Dikiranya main-main di belakang Ternyata setelah ditanya Alasannya ya memang karena gak punya itu Dan beliau bisa membuktikan Semua Hadis yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas Beliau berhasil untuk menyampaikan Dan mengulang lagi Dari awal sampai akhir Ini Imam Shafi'i Dan sebagian para sahabat Juga menyatakan Jadi di saat mencari ilmu itu Memang seperti Ya harus dalam keadaan hina dulu Sehingga nanti Dia mencapai kemuliaan Jadi jangan-jangan saat belajar Sudah Gemsinya tinggi gitu ya Mestinya Jadi tidak mesti harus kaya Dialiri juga keberkahan dari para mereka Mereka Para orang-orang Alim Ada ulama-ulama yang memilih single Atau tidak sempat untuk nikah Bukan tidak mau Tidak sempat Karena ada sesuatu yang beliau prioritaskan Sehingga keburu umurnya sudah sampai Akhirnya beliau itu tidak sempat nikah Dari saking fokus cari ilmu Iya Dan tapi Tidak berarti itu rugi Karena bagi beliau Ilmu itu sangat penting Sehingga Kita bisa lihat Misalnya Imam Nawawi Yang beliau itu meninggal Di bawah umur 50 tahun Beliau itu kitab-kitabnya Siapa yang tidak tahu kitab Yang Imam Nawawi Rakyatul Sualihin Arba'in Dan banyak kitab Hal ini jadi orang besar seperti itu ya Ya InsyaAllah Mudah-mudahan Ya makanya Saya tanya-tanya sama Giyai Ini agar juga memotivasi diri saya Secara pribadi Dan khususnya juga Kepada para teman-teman Misalkan Yang sedang menuntut ilmu Gitu loh Jadi motivasi itu ada Tidak Tidak kandas Karena lantaran biaya Tidak punya Kemudian Dalam keadaan yang Merasa terhina Artinya tidak ada Alasan untuk tidak Mencari ilmu Gitu Giyai Atau misalkan Kembali kepada Siir tadi Giyai Karena saya memulainya Dari Giyai itu Sangat Saya perhatikan Menulis dengan aktif sekali Nah kira-kira dari beberapa Siir-siir yang Giyai Kami itu sangat-sangat banyak dipengaruhi Dan saya sangat senang Suka Kami bersyukur atas itu Yalah Sair-sairnya Al-Imam Al-Busiri Burdah Yang punya kita burdah Salah satunya Banyak sebetulnya Yang populer itu ya Burdah Karena burdah itu Di masa pandemi sekarang Kadang dijadikan Sebagian oleh para Toko Bacalah burdah Akan hilang Apa memang Seperti itu Iya memang Dari awal itu Beliau sendiri Pengarang kitab burdah itu sendiri Memang masalahnya Dari awal penyakit Beliau punya penyakit 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 Struk Kalau mungkin sekarang Tidak berfungsi Separu badannya Lalu beliau itu Kemudian menyepi Dan Merangkai Sajak-sajak Burdah itu Dan akhirnya Didatangi oleh Yang dia puji itu Nabi Muhammad S.A.W Dalam mimpinya Diusap Dan wakilah Sebagian riwayat itu Dikasih Burdah Burdah itu Semacam selimut Semacam penutup Burdah itu Selimut Iya Ada yang mengatakan Burdah itu sebetulnya Mengambil Dari nama Dari Burdah yang pernah Dikalungkan kepada Ka'ab bin Zuhair itu Yang pernah memuji Rasulullah Oh iya Kemudian sama Rasulullah Diapresiasi Dengan diberikan Burdah Kadai mengatakan Demikian Kalau nama asli Burdah itu Bukan Burdah Sebetulnya Tapi Al-Qawakib Duri Pihmat Pihmat Pihlil Bari Kok populer Burdah Nah ya itu Karena memang Karena memang Tadi itu Tafa'ulan Kepada Burdah Yang pernah dikasih Kepada Ka'ab bin Zuhair Dan Nah itu Salah satu Yang Giyai Inilah Idolakan Apa isinya Burdah itu Kok bisa Sampai dipakai Untuk Ini loh Pandemi Atau orang yang terkena penyakit Memang Burdah itu Bukan hanya Soal Ungkapan-ungkapan Cinta Kepada Nabi Muhammad Soal sastra Tentang Nabi Muhammad Tapi Burdah itu Soal Juga Ada Khasiat-khasiat Jadi ini tergantung Orangnya Ada sebagian Yang masih Yang baru Mampu mengambil Khasiat-khasiat Burdah Ada yang sudah Kepada makna-maknanya Saya pernah Baca Sebagian Syarah Burdah Saya lumayan banyak Mengkoleksi Surah Syarhul Burdah Dan sebagian Surah itu Dari ulama India Beliau itu Mengatakan bahwa Apa Kok Burdah itu Dimulai dari kata Amintadakuriji Roninbidhi Salami Mazajtadam Anjarohmin Mughlatinbidhan Kata pembukanya itu Amintah Amintah Karena memang Untuk keamanannya Jadi beliau Memilih kata Amintah Sebagai pembuka Sajak Burdahnya itu Ialah Karena memang Demi Keamanan Orang yang baca Burdah Insyaallah bakal aman Dari Amintahnya Amintahnya itu Walaupun Amin itu Amin Tapi itu kan Filosofi Oh iya Orang sastra itu Sastra itu ada Begitu-begitunya Amintah Amintah itu ya Karena memang Ada satu Tafa'ul Yaitu harapan Kepada Allah Ta'ala Siapapun yang baca Burdah ini Bisa aman Itu Banyak Burdah ini Berapa 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 Burdah itu ya Dalam sebagian Baitnya itu Abiyah Tuhakot Atat Siti Nama Mi Atin Farrij Biha Karbana Ya Wasi Al-Karami Ada 160 Ada 160 Dan itu Isinya Semua Semua tentang Semua Semua dari awal Sampai akhir Itu Isinya Rasulullah Karena ceritanya itu Imam Busiri Ini kan Muridnya Abu'l-Abbas Al-Mursi Abu'l-Abbas Al-Mursi Ini Murid Daripada Abu'l-Hasan Ash-Shabili Jadi Cucu murid Dari Imam Ash-Shabili Imam Busiri Dan Satu periode Dengan Ibnu Ata'illah Sekandari Yang punya Kitab Hikam Berarti itu Semuanya ini Memuji Rasulullah Iya Dalam sebagian Sejarah disebut Ada Tiga muridnya Abu'l-Abbas Al-Mursi Dipanggil Kemudian Diminta Untuk Kamu meminta Apa ke saya Lain itu Imam Ibnu Ata'illah Minta Agar bisa Mengungkapkan Tentang ungkapan Tauhid Sehingga Jadilah ikat Al-Mursi Tapi Beliau itu Dengan lisan Nasarnya Dengan lisan Bahasa-bahasa Nasar Kemudian Imam Busiri Ini Minta Untuk didoakan Bagaimana Beliau bisa Mampu Memuji Rasulullah Dengan pujian-pujian Yang Yang luar biasa Akhirnya Yang dikasih Budah Ya jadi Ini tidak lepas Dari doanya Gurunya Guru itu Penting Jadi dibalik itu Ada guru Yang mendoakan Kita Kesuksesan Apapun itu Pasti Disitu ada doa-doa Orang-orang lain Lebih-lebih Orang tua Karena kita Kalau sudah Merasa lebih Pintar Itu kadang Gini Ya Aduhubillah Jangan sampai Kita itu Hidup dengan Laulah Manana Laulakum Kalau tidak Lagu Iya Kalau bukan Karena guru Siapa kita Laulah Kayazinat Al-Wujudi Matabah Aisyi Wal-Wujudi Kalau bukan Karena Rasulullah Kita itu Siapa Nah ini Pas sekali Momennya Sekarang Kan lagi Maulid Alhamdulillah Coba Dia itu Jabarkan Apa isinya Budah Apakah ada Bab Atau Semuanya Itu Memang Tidak ada Pembahasan lain Selain Memuji Rasulullah Budah itu Dari awal Sampai akhir Itu Isinya Secara umum Rasulullah Karena memang Sesuai tadi Itu Mampus ini Minta ke gurunya Itu Biar Bisa Memuji Rasulullah Cuma Ada Mokaddimah Ada Sepuluh Fasal Budah Dimulai Dengan Ya Seperti Biasa Tradisi Para penyair Yang disebut Dengan Tasbib Jadi Tasbib itu Memulai Sairnya Dengan Sesuatu Yang Menjadi Identitas Identik Dengan Cinta Dan Kesukaan Kerinduan Air mata Soal Ya Macem-macem Yang seperti Di Fasal awal Di Budah Amin Tadakuri Jironin Bidhi Salami Itu Menyebut Kota-kota Memang Bersebelahan Atau Dekat Dengan Madinah Semua Itu Mulai Diri Salam Idom Kalbimah Itu memang Sudah Baruatul Istihlal Kalau kata Ulama Sastra itu Jadi ada Pembukaan Yang disitu Sudah mengandung Memberikan Isyarat Terhadap Kandungannya Kenapa Menyebut Diri Salam Yang merupakan Tempat-tempat Yang berdekatan Dengan Madinah Ya memang Karena Karena nanti Ini isyarat Bahwa Isinya Burda itu Pujian Terhadap Rasulullah Yang Berdampingan Dengan Madinah Ya Mulai Dipepet-pepet Dari Tempat-tempat Yang Dekat Dengan Madinah Berarti Imam Busiri Ini Ya Sezaman Dengan Yang Beliau itu Lahir Tahun 608 Meninggal Tahun 698 Jadi Abad Ketujuh Memang Abad Ketujuh Itu Kata para Ulama Al-Qurna Sabih Itu Banyak Melahirkan Para Ulama Besar Hampir Para Terakhir Imam Busiri Disitu Mencul Imam Busiri Sosok Beliau Nah Setelah Itu Apalagi Beliau Yang Ada Apa Artinya Kiai Dari Beberapa Baidnya Yang Burda Saja Saya Tanya Dari Sekian Banyak Sair Sair Salah Satunya Yang Terkagumi Oleh Di Kiai Itu Burda Nah Di Dalam Burda Itu Kan Juga Ada Berapa Hal Yang Menurut Kiai Itu Spesial Sekali Atau Mungkin Saya Bisa Jabarkan Bab Kedua Itu Soalnya Begini Repot Imam Busiri Sendiri Itu Menyatakan Bahwa Burda Ini Sebetulnya Ungkapan Pujian Tapi Soal Itu Memenuhi Haknya Rasulullah Sebagai Sosok Yang Paripurna Burda Ini Belum Sampai Kehakikatnya Memuji Sebetulnya Karena Ya Begitu Rasulullah Terlalu Sempurna Di Bepertama Dia Belum Memulai Memuji Iya Betul Itu Tradisi Penyair Memang Jadi Sebelum Masuk Ke Poin Biasanya Dimulai Dengan Yang Disebut Baratul Matla Baratul Istihlal Itu Menyinggung Tentang Soal Soal Yang Berkaitan Dengan Cinta Itu Di Pertama Lalu Di Fasal Dua Itu Memasuki Masalah Masalah Yang Berkaitan Dengan Hawa Nafsu Ini Kata Sebagian Para Surah Sebagian Para Bersara Burda Karena Untuk Masuk Ke Hadratul Madhi Untuk Masuk Kepada Kehadirat Memuji Rasulullah Itu Sebaiknya Kita Harus Suci Dulu Sehingga Nanti Baru Di Fasal Tiga Itu Memang Masuk Kepada Bab Memuji Rasulullah Itu Sebagian Kenapa Kok Burda Dimulai Dari Tashbib Kemudian Yang kedua Itu Tahzir Memperingati Tentang Bagaimana Bahayanya Nah Pujian Kepada Rasulullah Itu Ataupun Saya Tidak Terlalu Ini Makanya Minta Penjelasan Artinya Di Dalam Itu Apakah Dijelaskan Sosok Rasulullah Apakah Dari Halia Atau Perkataan Rasulullah Atau Sikapnya Orang Pecinta Itu Kadang Tidak Terlalu Fulgar Menyebut Orang Yang Dicintai Ini Dalam Tradisi Bersaib Tidak Seperti Siroh Coba Kita Lihat Di Quran Itu Rasulullah Tidak Pernah Dipanggil Namanya Secara Langsung Tapi Dengan Panggilan Pangkat Ini Bagian Cara Allah Mengagumkan Nabi Muhammad S.A.W. Dalam kitab As-Shifa itu Imam Qodiyyad Menyatakan Ada Demikian Imam Busiri Yang Menyebut Nama Muhammad Dengan Pengertian Kanjing Nabi Muhammad Itu Hanya Satu Kali Sepanjang Burdah 160 Berit Itu Hanya Pada Kata Muhammad Selain Itu Sifat Semua Ini kan Man Tidak Disebut Tapi Sifat Sifatnya Disebut Di Terakhir Itu Ada Itu Muhammad Maksudnya Namanya Imam Busiri Bukan Rasulullah Muhammad Bin Sa'id Bin Hamad Al Busiri Itu Bukan Nama Beliau Sampai Belakang Ya Akram Al Khal Tidak Disebut Ya Demikian Orang Sastra Memang Begitu Makanya Imam Ibnu Farid Yang Disebut Dengan Sultan Asyikin Beliau Itu Pernah Ditanya Di Waktu Mimpi Kenapa Jendengan Dalam Masa Hidupnya Tidak Pernah Secara Soreh Memuji Tentang Rasulullah Dijawab Jawabnya Pake Syair Jadi Syair Ini Didapet Dalam Mimpi Saya melihat Setiap Pujian Kepada Rasulullah Itu Muqassir Artinya Tidak Sampai Kepada Hakikat Memuji Sekalipun Penyair Itu Sudah Menggunakan Segala Kemampuannya Untuk Memuji Rasulullah Rasulullah Tetap Tidak 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 Terjangkau Alasannya Kenapa Kau Bisa Demikian Kalau Allah Yang Sudah Sangat Tahu Siapa Nabi Muhammad Itu Lebih Dulu Memuji Nabi Muhammad Lalu Seberapakah Nilai Pujian Setelahnya Kalau Sudah Allah Memuji Cuma Yang Memuji Rasulullah Itu Sebetulnya Kalau Imam Busiri Sendiri Menyatakan Saya Ini Sebetulnya Berkhidmah Dalam Memuji Rasulullah Seperti Disampaikan Saya Berkhidmah Memuji Rasulullah Ini Dalam Raka Untuk Menebus Dosa-dosa Saya Karena Beliau Punya Keyakinan Berdasarkan Hadis Suhai Seperti Dijelaskan Dalam Syairnya Beliau Di Bet Lain Bukan Di Burda Memuji Rasulullah Itu Sebetulnya Tasbih Bukan Hanya Pujian Tapi Disitu Mengandung Tasbih Dan Bisa Melebur Dosa-dosa Mambusiri Menyatakan Dalam Sebagian Bet Apakah Pujian Saya Tentang Rasulullah Itu Sebuah Pujian Ataukah Ini Sebuah Tasbih Karena Kalau Bukan Karena Rasulullah Yang Dipuji Mana Ada Pujian Itu Bisa Menghapus Dosa-dosa Selain Pujian Kepada Rasulullah Iya Betul Mambusiri Menyatakan Hudis Saya Mendapatkan Riwayat Hadis Bahwa Pujian Saya Terhadap Rasulullah Itu Membuat Menjadi Kefarad Terhadap Dosa-dosa Saya Dan Hadis Itu Suh Ini Beliau Sampaikan Dalam Kasidah Lain Saya Bukan Hanya Mengamati Burda Tapi Juga Bet-bet Yang 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 Kadang Malah Tidak Begitu Didengar Itu Ya Karena Seneng Sama Orang Yang Sama Imam Alhamdulillah Tidak